T.S. Grow Premix Sapi, Gambik, dan Domba. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% Premix T.S. Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Juga untuk di-share, di-comment tentunya, juga untuk di-subscribe. Supaya tidak ketinggalan perjalanan jenderal tani selanjutnya. Langsung saja kita mulai dari sana. Ini lagi bersih-bersih. Ini aku khuatir lagi malah pencitraan ini. Pencitraan iya. Pencitraan. Biasanya saya sudah tahu. Apakah nge-pen? Oh, ini pakai anak kandang tidak di sini? Tidak, Pak. Tidak. Nge-rewat sendiri, dijual sendiri, dibeli sendiri, konten sendiri, menang sendiri. Ini apa ini? Dikeluarin tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ini satu-satu saja. Oh, ini spek berarti. Ini betina-betina? Betina jantannya satu. Kalau kayak gini, kira-kira sampai berapa ini, Mas Al? Yang ini laku. Oh, sudah pada laku ini? Sudah pada laku ini. Garang titip saja. Jadi, insya Allah tanggal 26 atau 28 kita rilis. Coba. Ini sudah pada laku ini, teman. Ini sampel untuk spek. Breeding saja. Kalau untuk harga nanti bisa langsung capri atau biasa kita sebutkan di sini juga. Oke, siap. Nah, ini buat teman-teman yang. Jadi, gini ya, teman-teman. Saya kan kadang banyak yang komen. Mas Amin, kenapa kok enggak sebutkan harga sekalian? Nah, itu kan tergantung narasumber. Saya pun juga enggak bisa memaksa. Tapi, buat kalian yang sering suka tanya-tanya harga, di sini kita buka-bukaan. Buka-bukaan saja enggak apa-apa. Kita jual ya. Buka-buka. Eh, buka-buka. Kita jual ya, kita beli, om. Oke. Ini kita mulai dari sini dulu. Ini kira-kira harganya sampai berapa ini? Ini jantan. Ini kan sudah laku. Cuma kalau kira-kira spek seperti ini, kira-kira sampai berapa? Ini laku 7 juta setengah. Umur? Dulu sekarang umur sekitar 2 bulan setengah di 3 bulan. Beliunya dulu di sini umur 1 bulan setengah di 2 bulan. Saya rawati dulu sampai dia masa percumbuhan ini udah lumayan bagus, baru saya rilis. Ini kerandanya apa ini? Ini anak fuso dari Andri Rakhir. Oh, anak fuso. Anak fuso-nya Mbak P.I.? Iya, Mbak P.I. Ini anak fuso nih, teman-teman. Telinganya jantan ya? Iya. Susunya berapa liter ini? Satu hari kita maksimalkan di 3 liter. Satu hari 3 liter kambing dong ya? Campur. Masih ya. Susu-susu kambing, karena susu kambing kayaknya sekarang mbak susah ya? Satu mahal nggak dapat tempat kita, nggak dapat jatah. Jadi ya setu kambing, susu kambingnya ini 1 liter setengah lah, ini kita bantu dengan sapi. Bukan, kita susu, pakai susu anu ya, susu bubuk ya. Oh, susu bubuk. Kadang pakai solvor, kadang pakai kalbol. Ini kupingnya bagus. Satu telinganya. Ini jantan, dan ini sudah sold teman-teman. Sold jerot. Ini sold jerot. Ini coba kita yang satunya lagi. Ini kita nggak bicara kambing ini loh ya, maksudnya kalau untuk spek yang seperti itu, maksudnya. Karena ini kan sudah lagu. Nah, ini yang mana lagi? Ini betina. Malah lari dia. Sini, sini, sini. Ini betina juga. Ini betina juga. Bayu. Ini soal jerot juga juga. Ini warna kaporit ini. Warna kaporit ini. Kalau ini spek seperti ini sampai berapa ini, mas? Ini lagu 15 juta. Ini 15 juta. Ini telinga. Ini kerandanya apa? Ini jagat. Jagat banget ya warnanya emang. JS banget kalau warnanya. Ini betina umur 3, 4 bulan. Susu juga masih sama, 3 liter. Sama, 3 liter. Ini jam adepnya belakang. Ini kita lihatlah dari samping. Lumayan ya itu ya. Barusan ya. Hidung saya lumayan ya. Dikit. Oke. Aduh. Ini telinganya. Kurang lebih panjangnya 20. Lebih lah. 27. 27 ya ini? Iya. Ini kepalanya juga lumayan. Ini bodinya, posturnya agak-agak ke sana. Nambilnya. Ini posturnya juga lumayan tebal. Warnanya bagus. JS banget. Jagat satrio banget ini warnanya. Ini kayak, ini mbah atau oke? Ini cucu. Cucu jagat. Cucu jagat ini teman-teman. Ini menjentan di sini. Punyanya, mas Wahyu. Kalau untuk spek seperti ini kira-kira 15 juta ya? 15 juta. Siap. Oke. Ini langsung masukkan aja. Kita langsung lari ke sebelahnya aja. Karena di sesi kali ini kita membahas kambing. Tadi kita sudah membahas orang ya? Bahas storynya. Ini di kandang aja kalau ini. Ini hamil ya? Ini baru IP sekitar 23 hari. Dengan? Kresno. Namanya Kresno itu sama? Nanti kita lihat sih Kresno. Terilis Jambi. Oh Jambi? Jambi. Oh Mas On juga. Anu ya? Kirim-kirim luar pulau. Luar pulau. Jadi Mas On ini juga kirim-kirim luar pulau teman-teman. Jadi pernahnya ngirim sampai mana aja? Maksimal Jambi. Hari ini. Paling jauh Jambi? Jambi. Kalau Lampung udah biasa. Lampung udah sering ya? Sering. Kalau kayak Medan atau apa itu? Belum. Belum. Tapi bisa dikondisikan lah ya? Insya Allah bisa. Kalimantan dan macam-macam. Kalau Kalimantan ada permintaan tapi cuma untuk kesananya kita masih susah. Masalahnya harus banyak ekor. Kalau cuma dua ekor, tiga ekor. Kalau kuotanya sedikit ya kalah sama ongkir ya? Ongkir kalah. Ongkirnya bengkak. Ini apa? Laktasi atau? Ini Dorop OL 1 pasang. Dorop OL 1 pasang teman-teman. Oh depan kok ya? Iya depan kok. OL 1 pasang sudah IP kira-kira dua bulan? Belum ada. Iya, 21 hari. 21 hari. Siklus pilihan pertama. Siklus pertama. Terus kalau ini? Nah ini kurang bagus. Kandangnya kurang bagus. Jantan tapi murahnya. Enggak mahal. Enggak mahal banget. Itu ada yang lagi tidur. Itu apa? Petina. Itu pupuk ini juga lumayan itu. Itu harga 11,5. Itu harga 11 juta setengah. Iya, Dorop siap IP. Dorop siap IP. Coba aku berdiri. Hei, hei, hei. Duk. Budir, budir, budir. Budir, budir. Budir. Cumpung ini sepulah warna. Bersikulah warna. Umur berapa ini? Ini sepuluh. 9, 10? 11 bulan. 11 bulan. Oke, pokok lumayan. Pokok lumayan. Kepala ya sedeng. Telinga lah. Iya, lumayan telinga. Oke, kita pindah sebelahnya. Awas, mic-nya di... Rokoti. Luh, mic. Mahal. Ini... Ini spek breeding biasa ini, Mas. Oh, ini spek breeding. Carong Anu ekonomisan. Ya, ekonomisan lah. Kira-kira rate sampai harga berapa? Yang ini 7 juta. Itu bagus tuh. Itu 10 juta setengah. Nah, iya. Yang tidur tuh loh teman-teman. Yang tidur, menawaran 9 juta. Oke. Bangun, bangun, bangun. Oke. Penawaran sudah ada di angka 9 juta. 9 juta, iya. Oke, siap banget. Ini kupingnya juga, daun telikanya juga bagus ini. Pangkalnya juga lumayan warna. Ya, lumayan lah. Jagat juga ini. Jagat juga. Ya, rata-rata emang jagat itu. Jujusenso dia. Adeknya Pak Jiro yang dibuat. Cucu Senso, berarti inilah buyut berarti? Buyut jagat. Senso anak jagat ya? Iya. Oke, siap. Ini sebelahnya lagi jumbo-jumbo ini. Jumbo yang hamil sekitar 1 bulan setengah. Sudah sold atau? Sold. Ya, sudah. Sudah sold. Itu titik kawin punya orang rembang. Punya orang rembang, teman-teman. Ini jumbo-jumbo ini. Ini laktasi berapaan ini? Ini laktasi 2, laktasi 3. Oh, yang ini laktasi 2, yang itu laktasi 3. Mungkin kalau ada teman-teman yang lagi nyari jumbo-jumbo, tapi kalau misalkan ada teman-teman yang mau mesen gitu bisa ya, Mas Enak? Sangat bisa. Nah, nanti bisa langsung hubungi Mas Enak saja, nanti nomernya saya taruh di deskripsi. Nanti kita, apa namanya, cantumkan juga di video. Ini teman-teman, kalau ada yang dari daerah Blitar, Galek, Tolungagung, dan sekitarnya mau main-main ke sini, bonggo silahkan. Ini juga ada, ini Doro. Doro, sudah laku. Sudah laku lagi. 12 juta setengah yang ini. Yang ini 12 setengah. Siap rilis ini, sudah hibis sekitar. Sama si Kresno. Sekresno, 12 hari. Terus kalau yang itu? Itu laku 8 setengah. 8 setengah, ini 12 juta. Gini ya teman-teman, soalnya memang ada perbedaan sedikit dari spek. Mungkin bisa dibantu menjelaskan, Mas Enak. Kenapa ini sama itu berbeda harganya? Untuk postur, sama. Telinga kurang lebih sama. Karena genetik kepalanya yang itu sama ini, nggak sama. Dia cenderung bagusan yang ini. Terus kalau kita tarik di luri-lurinya pun juga yang ini kecenderungan lebih. Ini apa ini? Jagat juga. Ini cucu senso dari anak Puma. Dulu Puma itu 8 besar Piala Presiden Malang. Oh, Eko. Ini yang sebenarnya malah makan di sana, nggak kelihatan. Tuh laku. Ini sudah laku 8 juta setengah. Oh iya, benar-benar. Pakal daringannya juga lain. Ya, bisa lah ya. Kita membedakan, bisa lah ya. Yang mana? Sesuai spek lah. Sesuai spek sama. Sesuai spek. Ini ada juga, ini Doro. Doro sama Laktasi 1. Oh, yang sana Laktasi 1. Satu. Sudah. Sudah jurut juga itu. Itu laku 14 juta setengah. Yang ini 14. Yang ini laku 11 juta. Ini laku 11 juta setengah. Tapi sudah selesai juga ini. Sudah selesai juga ini. Ini semua sudah selesai semua? Selesai. Lah yang ready ini yang mana? Yang ready, Doro siap kawin 2 ekor, 3 ekor, 5 ekor. Yang mana? Yang tadi itu? Ya, yang tadi. Yang mana? Yang ini 2 ekor. Yang ini yang mana? Yang ini dulu. Yang itu, ada penasnya sedikit itu. Mana? Ini ada yang petasnya sedikit. Oh, yang itu? Sama yang itu. Kalau yang ini? Ini sudah laku 14 juta setengah. Masya Allah. Ini kalau ini mau nih saya keluarin nih. Cobanya. Ini 14 juta setengah. Keluar dulu. Sini. 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 Masya Allah. Ini berapa? 14 juta setengah laku. 14 juta setengah. Ini bentuk kepalanya. Dagunya. Ini yang istimewa ini dimananya? Aku nggak bisa nilai agar agar agar. Oh, gitu ya. Kan kalau PE itu kita berani bayar mahal kaitannya kan di seneng. Ah, betul. Arti dulu. Kalau seneng, tembak. Dia berani kita katakan di harga mahal. Kalau kita seneng sih nggak apa-apa. Kita tuh beli. Tapi kalau aku, soal aku broker sih. Artinya versi seperti itu kan. Udah tak nganu timang-timang dulu. Aku beli sekian. Paling nanti lakunya sekitar sekian. Sudah ada ini ya? Iya. Sudah spekulasinya sudah ada. Ini telinganya loh teman-teman. Coba lihat. Tuh. Oh, panjang banget ini telinganya ini. Ya ini mau praktek aja. Hah? Mau praktek. Mau praktek. Tapi ini ya nggak masnya cara kita lihat. Kalau pangkal kan nggak bisa. Nggak bisa. Kalau pangkal ini sedang. Bagus. Ini kepala, dagu, lumayan. Ini umur berapa ini? Ini umur 4 bulan. Susu sekarang masuk 3 liter setengah. 4 bulan sudah sini ini ya? Lumayan ya. Anak Tunggal. Anak Tunggal. Ini dari keranda? Ini kerandanya Mas Bandir. Konosobo. Konosobo itu. Telinganya loh. Ya, tapi sayang sudah lagu. Jadi kita nggak bisa bawa oleh-oleh ini. Ya. Terus tadi yang sana Doro atau? Cepet. Doro semua. Oh, Doro tadi ya. Siap kalian semua. Sudah. Ya, pokoknya nanti kalau teman-teman dari barang tadi ada yang cocok. Kita bisa langsung ngubungin. Mungkin semua gua binara. 28 jam masih ngebuka. 28 jam ya? Tapi kalau di Cak Kadar 23 jam. Di sini 28 jam. Ini orang-orang ini. 25 jam. Oh, 25 jam. Di sini 28. Jadi orang-orang yang tahu ini kayaknya prakteknya melebihi dari bidar ya, teman-teman. Bidan cuma 24. UGD-UGD lari. Sekarang kita lari ke Kresno. Wah, ini lah. Ini bulu, lihat. Si Kresno ini darah apa ini? Kalau kita menurut informasinya dulu darah dari Akura, Pecantane itu. Terus ada darahnya. Yang paling tahu detailnya paling ya Mas Pawanitawabayan ya. Masalahnya kan ini kita ambil dari peternak Ponorogo itu posisinya udah anak dari Ken Arok. Ken Arok itu punya Pak Pujo, Pak Pujo Ponorogo. Dulu ngambilnya juga dari Samudera Kang Selamet ya. Oh, dari Manda Selamet. Nah, ini anaknya. Ini dapatnya sudah besar atau? Sudah besar. Poil berapa waktu dapat? Poil udah habis. Oh, sudah berapa bulan di sini? Di sini sekitar 8-9 bulan. Sudah lumayan lama. Usia? Usia sekitar 3 tahun lebih sedikit. Masih nyusu? Kita kasih nyusunya berapa liter kalau segini ini? Satu liter per hari. Satu liter. Malam, pagi? Paham malam. Cuma mempertahankan perform bulunya aja biar nggak terlalu ngerasak. Iya, iya, iya. Ini berarti kalau cara ikut ini sudah kelas A ya? Kelas A. Iya. Ini si Kresno ini teman-teman. Jadi tadi Dorodoro atau Babon yang sudah IB tadi sudah IB sama ini. IB sama ini. Sudah kawin dengan ini. Ini Kresno umur 3 tahun. Dari keranda. Apa tadi? Anggora. Anggora. Wah, ini bulunya lumayan sih. Juga lumayan tebal ini. Kambing ini. Ini gelambirnya. Ini kalau tingginya berapa ini perang-ukur? Paling satu meter kurang sedikit. Malah satu meter kurang? Satu meteran. Ya, satu meteran lah. Satu meteran lah ya. Satu meteran. Tapi didukung badannya yang... Iya. Tepat. Wadannya bagus, teman-teman. Itu kaki-kakiknya juga kokoh. Dia juga masih yusul ya ternyata dia. Satu meter untuk... Perhari. Perhari satu liter. Hanya malam mengasih. Malam mas ya. Jadi, untuk teman-teman. kalau mau main-main kesini boleh ya Oh los los 28 jam tapi nanti mungkin ngabarin dulu ya siap kontak dulu takutnya pas keluar atau bagaimana jadi nanti biar teman-teman bisa langsung main-main ke sini juga temen-temen yang mau nyari-nyari kambing juga bisa ke pasar nanti bisa langsung capri aja oke kalau gitu setelah kita review kambingnya saya harus bertolak dulu untuk lokasi selanjutnya kalau suka videonya jangan lupa untuk di-like kalau nggak suka di-dislike juga nggak apa-apa jangan lupa juga untuk di-share di-commentan juga untuk di-subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan jentral tadi selanjutnya kalau gitu Mason saya terima kasih banyak tidak boleh main ke sini saya ditampung loh teman-teman di tempat penampungan kalau disini saya dan teman saya mohon maaf sekali mudah-mudahan Mason selalu lancar sehat selalu sekeluarga dan ternak brandingnya aman lancar jaya semua bersama mitra-mitranya kalau itu saya pamit dulu dari Wono Dadi belitar kandangnya Mason Ghibli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh